Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurkomaria dari kelas 11 Mipa 4 Disini saya akan menjelaskan tentang Perang Banjar Sejarah Perang Banjar Pada awalnya Perang Banjar atau disebut Perang Kalimantan Selatan Karena letaknya di Kesultanan Banjar Lalu Belanda memonopoli perdagangan di Kesultanan Banjar Pada Desember tahun 1816 Belanda menandatangani kontrak bersama Kesultanan Banjar Penyebab terjadinya Kesultanan Banjar Yang pertama rakyat Banjar tidak suka dan tidak setuju Dengan Belanda menguasai perkebunan yang ada di Kalimantan Selatan Lalu yang kedua Belanda terlalu mengikut campur tentang Kesultanan Banjar Lalu Belanda ingin menguasai Kesultanan Banjar Karena ada pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan Yang keempat Belanda tidak setuju pangeran Kesultanan Hidayatullah Jadi Kesultanan Banjar Yang kelima Belanda ingin membubarkan Kesultanan Banjar Kronologi terjadinya Perang Banjar Pada awalnya Belanda mengangkat Sultan Tamjid Sebagai Sultan Banjar pada tahun 1859 Lalu Pangeran Atasari melakukan penyerangan terhadap Belanda Juga didukung oleh rakyat Banjar Pada tanggal 28 April 1859 Terjadi Perang Banjar Yang dipimpin oleh Pangeran Atasari Pangeran Hidayatullah Beserta Demang Lehmann Bani Bu Yassin Lalu mereka menyerang Tambang batu bara milik Belanda Lalu Pangeran Hidayatullah Meninggal dengan cara dibuang ke Cianjur Pangeran Atasari membangun tujuh unit benteng TW Lalu Pangeran Atasari wafat karena sakit Pada tanggal 11 Oktober 1862 Perang Banjar berakhir pada tahun 1950 Dan anak Pangeran Atasari gugur pada tanggal 24 Januari 1905 Dampak dari Perang Banjar Yang pertama Kesultanan Banjar runtuh Yang kedua Belanda menghapus pemerintahan-pemerintahan bawahan dari kerajaan tersebut Sehingga tidak ada pengurus lagi Yang ketiga Belanda menerapkan aturan baru bernama Residenti Zwider and Oster of Delphi van Borneo Yang keempat Sumber daya Kalimantan kemudian dikuasai oleh Belanda Yang kelima Terjadi eksploitasi besar-besaran oleh Belanda Sekian dari saya Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh